Kini kita menuju Aceh untuk mengetahui situasi terkini banjir yang melanda Aceh Tenggara. Kita akan terhubung dengan kontributor Ismail Marzuki di Aceh Tenggara. Selamat siang, Ismail. Selamat pagi. Baik, selamat pagi, Ismail. Bagaimana kondisi di sana saat ini pas cahaya banjir yang menerjang desa Bambel di sana semalam? Baik, gede dan rapi dan pemeriksa dapat saya laporkan. Kondisi banjir saat ini di dua desa kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. Terlihat pengukiman warga masih tegenang air setinggi 7-10 cm. Air hingga kini belum surut karena tanggul di sungai Lawi cebol kepunggian warga. Ditambah dengan curah hujan yang masih mengguyur wilayah ini hingga pagi ini. Banjir ini terjadi akibat kondisi di dua desa, yaitu desa Pinding dan Kuning, satu kecamatan Bambel. Banjir ini terjadi akibat tingginya curah hujan dalam sepenggan, sehingga membuat luapan air di sungai Lawi Tuman semakin meninggi dan menghancurkan tanggul yang ada di pinggiran sungai. Ya, apakah kondisi seperti ini memang sudah pernah terjadi sebelumnya, Ismail? Ya, kondisi banjir yang kali ini cukup parah. Biasanya memang air hanya meluat ke pemikiran warga, tidak menghancurkan tanggul di kawasan itu. Lalu saat ini kemana dibawa para warga yang terdampak banjir semalam ini? Baik, tim petugas Badan Penanggungan Bencana Daerah dibantu TNI dan Polri dari tadi malam hingga pagi ini terus melakukan evakuasi warga yang ada di lokasi banjir dengan menggunakan prau karet. Para korban disungsikan di tempat-tempat yang kedataran tinggi dan diinapkan di rumah kerabat mereka yang tidak terdampak banjir dan di sejumlah tempat ibadah. Ya, Ismail, bagaimana kondisi terkini? Ini pukul setengah tujuh dari semalam, apakah ketinggian semakin naik atau justru semakin turun? Dan lalu bagaimana cuaca di sana? Ya, ketinggian air tadi malam mencapai satu meter namun saat ini berkurang hingga tujuh sentimeter. Dan cuaca masih hujan masih intensitas rendah, masih diguyur hujan. Dan saat ini petugas Bandung Pencana Alam masih melakukan pendataan terhadap seluruh korban banjir.